Intro Halo selamat datang pemirsa Setiajek TV Senang sekali kami kembali menemani Anda selama 1 jam ke depan Tentunya dengan berita terhangat, teraktual, dan terpercaya Bersama saya Hilda Mesrio Fadila, inilah Kota Jambi Terkiri Wali Kota Jambi Syarif Asha dan Wakil Wali Kota Jambi Maul Anam menghadiri rapat paripuna bersama Presiden Jokowi Dodo Syarif Asha menyatakan bahwa ia akan memaksimalkan APBN untuk pembangunan Kota Jambi 2022 Wali Kota Jambi Syarif Asha menghadiri rapat paripuna DPRD Kota Jambi dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 serta penyampaian rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2022 dan nota keuangan beserta dokumen pendukung pada rapat paripurna masa persidangan 1 DPR RI tahun sidang 2021-2022 Pada paripurna yang dilaksanakan di ruang pola kantor Wali Kota Jambi pada Senin pagi diikuti oleh Forkopimda dan juga unsur pimpinan DPRD Kota Jambi beserta para ketua fraksi di DPRD Kota Jambi Wali Kota Jambi Syarif Asha menuturkan pemerintah Kota Jambi akan memaksimalkan APBN dan APBD yang ada pasalnya pada pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia pemerintah pusat akan mengurangi transfer ke daerah berkisar 25 triliun rupiah Fasa mengaku pemerintah Kota Jambi tidak dapat berbuat banyak karena ini keputusan dari pemerintah pusat menurutnya kita hanya dapat memaksimalkan yang ada Pertama adalah bagaimana mensinergikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disampaikan oleh Ibu Puan tadi dan kemudian Bapak Presiden juga menyampaikan terkait nota pengantar keuangan untuk APBN yang kami simak tadi memang ada pengurangan transfer ke daerah yang nilainya lebih kurang ke 25 triliun Nah itu berarti kami tidak bisa berharap banyak dengan hal itu karena memang seperti itu dan terpaksa kami harus mengaktifkan atau memaksimalkan APBD yang ada Keesokan harinya, tepat 17 Agustus 2021 Wali Kota Jambi, Sarifasa juga mengikuti secara langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 yang dikelar secara virtual langsung dari Istana Negara Wali Kota Jambi, Sarifasa mengatakan dengan detik-detik proklamasi kemerdekaan tersebut dapat menjadikan putra-putri bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi serta menghargai perjuangan para pahlawan Indonesia dahulu kala Sementara itu, usai mengikuti upacara detik-detik proklamasi Wali Kota Jambi juga secara langsung memberikan tali asi kepada para veteran dan juga kartu tanda penduduk bagi para anggota paskibra Kota Jambi yang bertugas pada tahun ini Pemberian tali asi ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Wali Kota Jambi setiap tahun yang diserahkan langsung kepada veteran dan juga janda veteran di Kota Jambi Dimana pada tahun ini ada 79 veteran yang diberikan tali asi yang mana sebelumnya ada 82 veteran Namun di tahun ini ada 3 orang veteran yang telah meninggal dunia Tari asi ini memang kami berikan setiap tahun Dalam setiap tahun itu ada berapa kali kami berikan kepada veteran dan janda veteran Tahun ini sebanyak 79 Biasanya 82 tetapi tahun ini ada yang meninggal 3 Jadi kami berikan 79 Dan sekaligus juga kami memberikan KTP Kepada anak-anak kami paskib yang sudah bertugas Seluruh yang di atas 17 kami berikan KTP Dan yang belum 17 kami berikan kartu identitas anak bagi yang dulu Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia Pemerintah Kota Jambi menggelar upacara bendera di halaman kantor Wali Kota Upacara bendera sendiri dipimpin langsung oleh Syarif Asya, Wali Kota Jambi Pemerintah Kota Jambi selasa pagi 17 Agustus Menggelar upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 Bertempat di lapangan utama Balai Kota Jambi Upacara kali ini tidak seperti biasanya Karena masih dalam suasana pandemi COVID-19 Sehingga peserta upacara dibatasi Meski demikian upacara yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi Sari Fasa sebagai inspektur upacara ini berlangsung hikmat dan lancar Dalam amanatnya Wali Kota Jambi Sari Fasa menuturkan Pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini Lomba-lomba ditiadakan Hal ini guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 Sari Fasa berharap dengan dilaksanakannya upacara tersebut dapat meningkatkan semangat dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dengan pembangunan Serta menjaga masyarakat khususnya Kota Jambi agar terhindar dari wabah COVID-19 Pagi ini kami pemerintah Kota Jambi Dengan kegiatan upacara ini Menambah semangat kita Untuk mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan Seperti buku juga Menjaga masyarakat kita bangsa ini Sehingga tertindar dari Kota Jambi Sari Fasa Terima kasih Sementara itu sore harinya diiringi rintik hujan Upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian hari ulang tahun Republik Indonesia ke 76 pemerintah Kota Jambi Berjalan dengan lancar dan hikmat Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana menuturkan Hal yang menjadi sangat penting dalam momentum hari kemerdekaan adalah Mengeladani perjuangan para pahlawan yang telah berjuang Maulana juga mengimbau kepada masyarakat Kota Jambi Agar menjadi pahlawan untuk diri sendiri dalam melawan COVID-19 Dengan cara konsisten mematuhi protokol kesehatan Diiringi dengan rintik-rintik hujan Semakin sahdu suasananya dan alhamdulillah proses penurunan bendera berjalan dengan lancar Dan paski beraka, teknik poli dapat melakukan tugasnya Yang paling penting dari proses ini semua adalah semangat kita Untuk meneladani perjuangan para pahlawan Khususnya para pahlawan yang berjuang saat ini untuk melawan COVID-19 Jadilah pahlawan untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita Dengan semangat terus memenuhi protokol kesehatan Proses penurunan bendera dilakukan oleh pasukan tim Wirapas Gibraka Kota Jambi Dengan pembawa baki Nur Faridhan Uyagusti Harahap Siswi Madrasa Alia Negeri 2 Kota Jambi Dan pembuka kotak Buja Maharani Yang merupakan siswi SMA 5 Kota Jambi Serta yang menjadi komandan pasukan Ialah M. Bagusan Jaya Yang merupakan siswa SMA Negeri 6 Kota Jambi Dongkrap pendapatan asli daerah Kota Jambi Pemerintah Kota Jambi selasa 3 Agustus Menggelar rapat evaluasi terkait potensi pajak asli daerah atau PAD Wali Kota Jambi Syarif Asya menginstruksikan kepada BPPRD Kota Jambi Untuk melakukan pemutahiran data terhadap wajib pajak Bertempat di ruang pola kantor Wali Kota Jambi Selasa 3 Agustus 2021 Pemerintah Kota Jambi menggelar rapat evaluasi terkait potensi pajak asli daerah atau PAD Kota Jambi Hal ini menyusul rendahnya serapan pajak asli daerah Kota Jambi Pada semester pertama 2021 Terutama selama pandemi COVID-19 melanda Pada kesempatan kali ini Wali Kota Jambi Syarif Asya mengatakan Masih ada beberapa potensi PAD yang tidak terpengaruh oleh COVID-19 Yang mana potensi-potensi tersebut harus digali lagi Guna meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Jambi Fasa juga menegaskan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi atau BPPRD Kota Jambi Untuk melakukan pemutahiran data terhadap para wajib pajak Dengan rapat yang barusan saja kami laksanakan Yaitu evaluasi koordinasi terkait dengan potensi PAD Yang kita ketahui bahwa PAD Kota Jambi jauh berjuang semenjak COVID-19 Kami pahami semua Tetapi ada potensi-potensi yang tidak terpengaruh dengan COVID-19 Yang harus tergali secara rutin Karena ini merupakan kewajiban Setelah itu juga BPPRD sudah kami perintahkan Untuk membuat pemutahiran data atau pendataan ulang kembali Terkait dengan wajib-wajib pajak Kita ketahui contoh BBB BBB ini ada permasalahan di BBB ini Karena SPPT yang dibuat oleh BPPRD Itu masih menggunakan data INB yang lama Sementara dalam menggali dan meningkatkan sumber PAD Kota Jambi BPPRD Kota Jambi akan mensosialisasikan terkait makanan take away Yang akan dikenakan pajak Ini diungkapkan langsung oleh Kepala BPPRD Nela Ervina Dirinya menjelaskan pengenaan pajak take away tersebut Sebenarnya sudah ada berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah Kemudian PERDA No. 5 Tahun 2011 Tentang pajak daerah Serta PERDA No. 6 Tahun 2019 Yang mana dinyatakan bahwa objek pajak restoran adalah Pelayanan yang disediakan oleh restoran pembelian makanan Yang dikonsumsi oleh pembeli Baik itu makan di tempat ataupun dibawa pulang Nela menjelaskan terkait Undang-Undang dan juga PERDA tersebut Sudah dijelaskan bahwa pajak 10% tersebut Dikenakan pada makan di tempat ataupun yang dibawa pulang Namun hal ini belum tersosialisasikan kepada masyarakat Sehingga masyarakat beranggapan bahwa hal tersebut merupakan hal yang baru Pajak tersebut juga akan dikenakan hanya pada tempat-tempat makanan Yang sudah menggunakan empos atau teting box Yang merupakan alat yang langsung terkoneksi dengan BPPRD Pajak itu dikenakan baik kepada makanan yang kita makan di tempat kita membeli Maupun kita konsumsi di tempat lain Nah karena hal ini belum tersosialisasikan dengan baik Sehingga masyarakat beranggapan bahwa hal ini adalah hal yang baru Padahal tidak Hal ini sudah lama tercanggup di dalam peraturan daerah Dan kita kurang untuk dalam rangka melakukan sosialisasi kepada masyarakat Pemerintah Kota Jambi melalui Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana Memberikan hibah barang kepada pelaku usaha perbengkelan di Kota Jambi Bantuan dari Pemerintah Kota Jambi ini diharapkan dapat menciptakan lapangan baru Dan mengurangi pengangguran di Kota Jambi Pemerintah Kota Jambi menyerahkan bantuan hibah barang kepada para pelaku usaha bengkelas Dan juga bengkel motor di Kota Jambi Penyerahan bantuan tersebut dilakukan langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana Bertempat di area parkir Dekranasda Kota Jambi Hibah barang bantuan ini terdiri dari 5 unit kompresor dan 5 unit alat pemotong baja Yang diberikan langsung kepada para pelaku usaha Bantuan ini merupakan bantuan dari BLH Pusat Yang diberikan langsung oleh Pemerintah Kota Jambi kepada masyarakat Kepada pemilik usaha di bidang tersebut Dari 10 orang pelaku usaha yang diberikan bantuan Diharapkan para pelaku usaha tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan baru Sehingga dapat mengurangi pengangguran di Kota Jambi Ini adalah bantuan dari dana dari DRK Yang kami berikan langsung kepada masyarakat Yang memang punya usaha itu Sudah menjadi pelaku usaha di bidang tersebut Di tengah pandemi Ada yang tadi kita wawancara alatnya sudah usah Waktunya berganti Karena kondisi ekonomis yang bisa kita berikan Pemerintah Kota Jambi melalui Wakil Wali Kota Jambi Juga menyalurkan bantuan bagi para warga yang terdampak PPKM Penyaluran bantuan ini sebagai langkah untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat Yang mampu untuk dapat membantu sesama di masa pandemi saat ini Bantuan yang diberikan tersebut merupakan bantuan Dari Yayasan Maulidia Insan Keduli Maluana menuturkan sebagian besar warga yang dikunjungi tersebut Bekerja pada sektor informal, burung bangunan, laundry yang sangat terdampak oleh PPKM Dalam kesempatan tersebut sebanyak 50 paket sembako diberikan kepada warga yang terdampak Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban di masa PPKM Maulana juga mengimbau kepada semua pihak agar turut membantu masyarakat yang sangat terdampak PPKM Minimal dalam persoalan pangan Bagian besar warga kurang mampu yang kami kunjungi hari ini Bekerja di sektor informal, burung bangunan, laundry Dan mereka menyampaikan memang sangat terdampak Oleh karena itu kami hari ini hadir bersama Yayasan Maulidia Insan Keduli Membagikan 50 paket sembako Ada beras, ada bahan-bahan pangan yang lain termasuk telur untuk protein Sehingga membantu mereka meringankan beban mereka Guna memanfaatkan kemajuan teknologi dalam penanganan COVID-19 Pemerintah Kota Jambi meluncurkan 4 aplikasi Yang diharapkan dapat membantu penanganan COVID-19 di Kota Jambi Dalam rangka memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk penanganan COVID-19 di Kota Jambi Pemerintah Kota Jambi melaunching aplikasi berbasis online Tidak tanggung-tanggung ada 4 aplikasi yang dilaunching langsung oleh Wali Kota Jambi Sarifasa Di antaranya dashboard data COVID-19 Kota Jambi Lapor diri isoman, daftar vaksin online puskesmas dan aplikasi Besanjo atau belanja online Sabtu Manjo Aplikasi dashboard data COVID-19 merupakan aplikasi yang disiapkan pemerintah Kota Jambi Guna mengetahui berapa jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 Pasien meninggal, pasien isoman dan lain sebagainya Kemudian aplikasi lapor isoman atau isolasi mandiri Merupakan aplikasi yang dapat diakses masyarakat untuk melaporkan dirinya yang sedang melakukan isolasi mandiri Sementara itu, aplikasi daftar vaksin online puskesmas diresmikan untuk mengurangi kerumunan masyarakat dalam mendapatkan vaksinasi COVID-19 Dan yang terakhir ada aplikasi Besanjo atau belanja online Sabtu Manjo Yang merupakan aplikasi yang disiapkan untuk masyarakat berbelanja secara online Guna menghindari interaksi langsung antara pembeli dan penjual Wali Kota Jambi Sarifasa mengungkapkan, pemerintah Kota Jambi terus berupaya untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam penanganan COVID-19 Kita sudah menyiapkan data diri untuk isolasi mandiri Kita tinggal klik sehingga akan terakses oleh puskesmas yang terdekat Nah puskesmas itu akan menjawab penukuran Apabila terjadi butuh oksigen dan lain sebagainya Atau misalnya harus dirujuk ke rumah isolasi dan lain sebagainya Maka lebih menggampangkan, memudahkan tenaga kesehatan Tidak perlu bisik Tetapi sudah melihat kondisi dengan laporan perekanan Pemerintah Kota Jambi berharap masyarakat dapat mendukung upaya pemerintah dalam penanganan COVID-19 Dengan menerapkan progres yang ketat serta memanfaatkan keempat aplikasi yang telah diresmikan Tidak hanya untuk penanganan COVID-19 Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Juga segera meluncurkan aplikasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis online Salah satunya dengan menggunakan kecandian teknologi saat ini Melalui aplikasi di Google Play Store Ini juga guna melakukan percepatan pelayanan di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini Sebelumnya, Diduk Capil telah melakukan pelayanan secara online melalui aplikasi WhatsApp Namun saat ini, Bis Duk Capil Kota Jambi telah menyiapkan aplikasi online Duk Capil berbasis web dan Android Kemudian akan segera melunching aplikasi pelayanan perkependukan tersebut pada bulan September mendatang Kepala Dinas Duk Capil Kota Jambi, Nirwan, menuturkan aplikasi tersebut saat ini telah siap dan sedang menunggu penyempurnaan aplikasi Untuk cara mengakses aplikasi tersebut, masyarakat cukup mendownload aplikasi tersebut di Play Store Kemudian memilih layanan yang akan digunakan dan memasukkan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam bentuk foto Aplikasi tersebut juga mencakup semua layanan yang ada di Duk Capil Kota Jambi Terkecuali layanan capil, layanan akta pernikahan Untuk percepatan layanan dan mendukung kondisi COVID-19 untuk pengguna kecepatan Kami sekarang ini sedang menyiapkan aplikasi layanan online Duk Capil berbasis web dan Android Ini untuk mengganti aplikasi layanan yang berbasis WhatsApp yang terbatas Insya Allah nanti aplikasi tersebut siap dan menunggu penyempurnaan Kita akan dirapatkan dengan tim kami di Marendu Insya Allah mungkin nanti ke depan kita lanjut Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Pemerintah Kota Jambi kembali menurunkan harga uji PCR di Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Jambi Dari harga Rp600.000 menjadi Rp500.000 Pemerintah Kota Jambi menerbitkan aturan baru terkait tarif uji usaha PCR Di Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Jambi Perubahan tarif uji usaha antigen sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo Yang mana Presiden Joko Widodo meminta pemberlakuan tarif uji usaha PCR Bagi masyarakat berada di kisaran Rp450.000 hingga Rp550.000 Puli Kota Jambi Sarifasa menuturkan dirinya telah menginstrusikan labkes da Kota Jambi Untuk menurunkan tarif uji PCR Dari Rp900.000 menjadi Rp600.000 Dan saat ini pemerintah Kota Jambi kembali menurutkan tarif tersebut Menjadi Rp500.000 bagi masyarakat yang memerlukan uji PCR Sebagai salah satu syarat untuk melakukan perjalanan Sementara untuk keperluan tracing dan tracking Pemerintah Kota Jambi tidak pernah memberikan tarif Kemudian juga terkait dengan instruksi Bapak Presiden Terkait dengan menurunkan testing di Kota Jambi Saya sudah menurunkan labkes da untuk kemarin sudah menurunkan harga PCR Yaitu nilainya Rp500.000 Sebelumnya dari Rp900.000 kami turunkan menjadi Rp600.000 Dan kemarin saya turunkan menjadi Rp500.000 Fasa juga berharap pemerintah pusat dapat menekan harga alat kesehatan Dari distributor alat kesehatan Indonesia Sehingga tarif uji PCR bagi masyarakat dapat lebih murah lagi Di lain kesempatan, Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana Melepas tenaga tracer hasil rekrutmen BNPB Pusat Para tenaga tracer yang dilepas nantinya akan ditugaskan 2 orang Di tiap kelurahan bersama tim Satgas Kelurahan Tracer yang dilepas tersebut berjumlah 124 orang Tracer tersebut akan bertugas melakukan tracing melalui riwayat kontak pasien positif COVID-19 Serta mengawasi pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing Tenaga tracer tersebut juga dilengkapi dengan alat pengukur oksigen bersama puskesmas Dan di bawah naungan dinas kesehatan Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana mengucapkan terima kasih kepada BNPB Atas dukungan terhadap tenaga tracer di Kota Jambi Yang mana tracer tersebut juga bertujuan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Menurunkan kasus positif baru Serta mencegah kematian pasien yang melakukan isolasi mandiri Yang pertama adalah untuk melakukan tracing Melalui riwayat kontak apabila ada satu yang positif Maka dengan kontak dilakukan pemeriksaan Tracing dan testing Kemudian juga mengawasi semua pasien-pasien yang isolasi mandiri di rumah Mereka dibekali dengan alat untuk mengukur oksigen, oksimetri, dan lain-lain Bersama dengan puskesmas di bawah koordinasi Kepala Minasiatra Upaya pemerintah Kota Jambi dalam mengejar target vaksinasi tidak sia-sia Pasalnya, hampir 300 ribu warga di Kota Jambi telah divaksinasi Dan bahkan, vaksinasi yang ada di Kota Jambi menjadi yang tertinggi seprovinsi Jambi Usaha pemerintah Kota Jambi dalam merealisasikan vaksinasi Untuk memutus serta menekan penularan COVID-19 cukup mendapat acungan jempol Pasalnya, berdasarkan data, saat ini Kota Jambi menjadi daerah tertinggi Realisasi vaksinasi seprovinsi Jambi Bahkan, melebihi persentase capaian vaksinasi COVID-19 tingkat nasional Yang baru berada di kisaran 22% Setidaknya, sudah ada 300 ribu lebih warga Kota Jambi yang sudah menjalani vaksin Dengan rincian 200 ribu lebih untuk dosis pertama atau 47% dari target sasaran Dan 100 ribu lebih untuk dosis kedua atau 26% dari target sasaran Yang mencapai 460 ribu orang Pemerintah Kota Jambi menargetkan persentase vaksinasi di Kota Jambi mencapai 75% Agar aktivitas masyarakat bisa kembali bergulir tanpa pemberlakuan berbagai pembatasan Namun tetap dengan penerapan protokol kesehatan Jumlahnya lebih kurang 200 ribu lebih Yang sudah di vaksin tahap pertama Jadi di angka 46% Target vaksin kita adalah 440 atau 460 ribu yang kita vaksin Jadi kita sudah di angka 200 ribu lebih Untuk vaksin tahap pertama Vaksin tahap kedua sudah 26% Berarti lebih kurang sekitar 100 ribu lebih untuk vaksin tahap kedua Tinggal menunggu waktu Dan vaksin juga kita siap ya Kita mengejar di angka 70% Kalau sudah di angka 70% Insya Allah kekebalan tubuh kita Head immunity kita sudah terbentuk Dan ya mungkin kita sudah bebas bisa kemana-mana Tidak lagi PPKM juga bisa lewat Bisa turun menjadi PPKM level 2 atau level 1 Sementara guna memastikan proses vaksinasi kepada warga lancar Wali kota dan wakil wali kota Jambi Sarifasa dan Maulana Sama-sama meninjau pelaksanaan vaksinasi Wali kota Jambi Sarifasa meninjau pelaksanaan vaksinasi merdeka Yang diselenggarakan oleh polisi daerah Jambi Sementara wakil wali kota Dr. Maulana meninjau pelaksanaan vaksin Yang digelar oleh BPJS Tenaga Kerja Dalam kesempatan tersebut Wali kota Jambi Sarifasa mengucapkan terima kasih Dan juga penghargaan setinggi-tingginya kepada pol daerah Jambi Beserta jajaran yang telah ikut membantu Mensukseskan vaksinasi di kota Jambi Fasa berharap vaksinasi masal yang dilakukan oleh pol daerah Jambi ini Dapat terus berjalan dengan lancar Sehingga perkembangan vaksinasi di kota Jambi dapat sesuai harapan Dan membantu menekan angka pendularan COVID-19 di kota Jambi Meninjau vaksinasi merdeka Merdeka vaksin di world yang disenggarakan oleh pol daerah Jambi Kami mengucapkan terima kasih penghargaan setinggi-tingginya kepada pol daerah Jambi Beserta jajaran karena sudah membackup vaksinasi kota ini Bayangkan kalau tidak dibackup pol daerah dan korem mungkin angka kenaikan partisipasi kita sangat minim sekali Saat ini di kota Jambi ini yang dipaksin pertama sudah 42% Vaksinasi kedua itu sudah diangkat 22% Secara nasional kita sudah kemarin nomor urut 6 tapi turun nomor urut 7 Mudah-mudahan minggu depan kita naik lagi ke nomor urut 6 atau 5 nantinya Se-Indonesia nantinya Nah ini berkat dilakukan vaksinasi masal oleh pol daerah Dan kami harapkan ini bisa berlangsung terus Jumat Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu Sehingga perkembangan vaksinasi kita berjalan sesuai dengan harapan kita semua Sekarang sudah di atas rencana kita semua Sementara itu di lain kesempatan Wakil wali kota Jambi juga meninjau pelaksanaan vaksinasi Yang diselenggarakan oleh BPJS tenaga kerja Dalam kesempatan tersebut, Maulana menuturkan Kota Jambi saat ini telah mencapai setengah dari target sasaran vaksinasi Dokter Maulana menuturkan Pemerintah kota Jambi sangat mengapresiasi kegiatan tersebut Yang mana kegiatan ini juga merupakan upaya meningkatkan Cangkupan vaksinasi bagi masyarakat kota Jambi di semua kalangan Dirinya juga mengatakan bahwa vaksinasi di kota Jambi saat ini telah mencapai 49,25% Dan akan mengejar 20% vaksinasi di kota Jambi Agar dapat membentuk kegembalan kelompok di kota Jambi Jadi, kota Jambi dalam rangka vaksinasi bagi UMKM Kami tentu atas nama pemerintah kota Jambi sangat mengapresiasi Semua upaya kita untuk meningkatkan cakupan vaksinasi bagi masyarakat kota Jambi di semua kalangan Sekarang, alhamdulillah kota Jambi sudah mencapai 49,25% Artinya sudah separuh dari target sasaran vaksinasi masyarakat Ini sudah yang pertama Kemudian yang kedua sudah 32% Artinya, kalau sudah 50% Ada 20% lagi yang harus kita kejar Supaya herd immunity, kekebalan komunitas yang ditutup Di sisi yang lain, pemerintah kota Jambi akan mengurangi mobilitas masyarakat Supaya tidak ada kontak langsung Karena virus itu adanya di manusia dan menularkan kepada manusia Kalau mobilitasnya kita batasi Maka kasus positif baru otomatis akan turun Pemerintah kota Jambi terus berupaya memaksimalkan penanganan COVID-19 di kota Jambi Salah satunya dengan mengeluarkan peraturan bahwa bagi masyarakat yang ingin melakukan isolasi mandiri Harus mendapatkan persetujuan dari petugas kesehatan kota Jambi terlebih dahulu Pemerintah kota Jambi menerapkan aturan baru terkait pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri Dimana aturan tersebut menjelaskan bahwa masyarakat tidak diperbolehkan melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing Tanpa persetujuan pihak kesehatan Hal ini ditegaskan wali kota Jambi Sarifasa Guna mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 yang disebabkan oleh pasien isomat Kebijakan ini bukan tanpa solusi Pemerintah kota Jambi juga telah menyediakan beberapa lokasi isolasi pasien COVID-19 Salah satunya Geraha Lansia kota Jambi Fasa menjelaskan nantinya seluruh pasien yang akan menjalani isolasi mandiri Pemerintah kota Jambi melalui dinas kesehatan akan menentukan layak atau tidaknya isoman di lingkungan tersebut Hari ini juga semua rumah isolasi mandiri juga sudah Rumah isolasi yang disiapkan pemerintah kami buka semua dan kami akan mengurangi Yang namanya pasien yang ingin isolasi mandiri di rumah masing-masing Jadi keputusannya adalah keputusan dari tenaga dari pihak kesehatan apakah itu isolasi mandiri Atau kami isolasi di fasilitas yang sudah kami siapkan Jadi tidak ada lagi masyarakat yang menentukan siri kami mau isoman atau lain sebagainya Tapi pemerintah yang menentukan layak atau tidak layak yang bersangkutan tempatnya bisa jadi isolasi mandiri atau tidak Di lain kesempatan, Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana menyalurkan bantuan kepada para pasien COVID-19 yang tengah melakukan isolasi mandiri Bantuan berupa paket sembako ini diberikan guna sedikit membantu meringankan beban memenuhi kebutuhan rumah tangga Dalam kesempatan ini, Maulana mengungkapkan ada 60 paket sembako yang disalurkan untuk masyarakat yang sedang isoman Selain itu, Maulana juga menjelaskan bahwa bantuan juga disalurkan kepada warga yang memang kondisinya mengalami keterbatasan dan hanya hidup sendirian Ia berharap dengan adanya bantuan ini setidaknya bisa meringankan kebutuhan sehari-hari Kurang mampu dan mengalami gangguan sakit yang sekarang dialami yaitu COVID-19 dalam kondisi isolasi mandiri Kami datang melihat kondisinya, Alhamdulillah semua sudah dalam kondisi sehat dan memberikan dorongan moral, semangat Sekaligus juga memberikan bantuan sembako dan sedikit dana untuk memberikan vitamin Pemerintah Kota Jambi resmi memberlakukan PPKM level 4 di Kota Jambi dari tanggal 23 hingga 29 Agustus Terdapat 24 titik yang akan dijaga oleh tim gabungan Kota Jambi dan untuk usaha non-esensial akan ditutup secara total Pemerintah Kota Jambi resmi menerapkan penyekatan PPKM level 4 di Kota Jambi Penyekatan tersebut dimulai pada 23 Agustus pukul 00.00 waktu Indonesia Barat dan akan diterapkan selama 7 hari Penyekatan ini bertujuan menekan mobilitas masyarakat agar mengurangi bertambahnya angka positif COVID-19 di Kota Jambi Terdapat 24 titik menyekatan PPKM yang didirikan yang mana 4 diantaranya di batas Kota Jambi yakni Pal 10, Simpang Rimbo, Auduri 1, dan Auduri 2 Serta 5 titik berada di dalam kota yakni wilayah Pasar 1 Jambi, wilayah Tugu Keris, Tugu Juang, Air Mancur, dan wilayah Tropimart Payos Lincah yang akan dijaga oleh TNI Polri Sementara itu untuk 15 titik lainnya akan dilakukan patroli secara ketat Nantinya masyarakat yang akan masuk ke Kota Jambi harus menunjukkan dokumen berupa sertifikat vaksin maupun tes PCR dan antigen H-2 serta menunjukkan surat tugas keperluan Sementara untuk di dalam kota sendiri kita akan melakukan 4 titik menyekatan Di antaranya di tulangi di batas Kota yang pakai di pendekakan Yang pertama adalah di daerah Pal 11 Kemudian yang kedua di Simpang Rimbo Yang ketiga di daerah Pal Bung B1 Dan yang keempat itu di Pal Bung B2 Sementara untuk di dalam kota ada 4 spot PPKM yang akan kita dilakukan Yang pertama adalah spot wilayah Pasar Kemudian spot wilayah Tugu Keris Yang ketiga spot wilayah Tugu Juang Sipin Yang keempat spot wilayah Air Mancur Gunur Dan yang kelima spot wilayah Tropimart Payos Lincah Jadi kalau dituntukkan tadi 5, ditambah 4, 9 Sementara yang 15 selainnya Untuk cara pertindak yang akan kita lakukan adalah dengan kegiatan utim yang dituntukkan Ada pun cara berpindak di dalam kegiatan penyekatan Ada 6 poin yang cukup disarankan kepada kantor media Yang pertama adalah mempercayakan sertifikat vaksin Itu minimal vaksinasi dosis pertama Kemudian bagi yang mau masuk di kota Jambi Harus bisa menunjukkan PCR H-2 serta antigen Atau kantor antigen Untuk modal tampuk vaksimotif pribadi Sepeda motor dan bus Sementara itu untuk tempat-tempat usaha yang bersifat non-esensial di kota Jambi Akan ditutup total Pemkot juga nantinya akan memberikan bantuan sembako dari pemerintah provinsi Kepada masyarakat yang terdampak PPKM Maupun kepada karyawan tempat usaha yang bersifat non-esensial Yang ditutup saat pemberlakuan PPKM Sama pasien yang dirawat insolasi mandiri Di rumah insolasi itu nol Selama satu bulan ini Bagaimana dengan yang di rumah sakit? Beda, untuk rumah sakit ini kan diperlukan ada kejalan klinis Mungkin ada pemobit dan lain sebagainya Mungkin ada tambahan perawatan Tapi yang di rumah insolasi Disiapan pemerintah Wapun di isolasi mandiri Kasusnya jadi nol Dan tidak ada lagi penampahan Itu tampil kita seperti itu Pemerintah Kota Jambi sebelumnya juga telah melakukan rapat koordinasi secara virtual Terkait persiapan rencana pengetatan PPKM level 4 Dalam rapat tersebut Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana mengatakan Pemerintah Kota Jambi akan menjamin ketersediaan bahan pangan Bagi keluarga yang kurang mampu dan juga terdampak PPKM Dalam rapat yang diikuti Sekda Kota Jambi Ketua Tim Relaksasi Ekonomi Satgas COVID-19 ini Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana menuturkan Poin penting dalam rapat koordinasi Kota Jambi Harus menurutkan mobilitas masyarakat Hal ini merupakan salah satu upaya Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Jambi Selain itu, melalui rakor ini Pada saat pengetatan PPKM nantinya Pemerintah Kota Jambi akan menjamin ketersediaan bahan pangan Bagi masyarakat yang terdampak Pemerintah Kota Jambi Jambi harus menurunkan mobilitas masyarakat Maka melalui instruksi presiden tersebut Pada Pak Gubernur dan selanjutnya kami tindak lanjuti hari ini Untuk mempersiapkan hal itu Poin pentingnya yang pertama Kami pemerintah wajib menjamin ketersediaan pangan Bagi keluarga yang kurang mampu Dan warga yang terdampak Akibat proses pengetatan nanti Yaitu para pedagang-pedagang yang Non-esensial Ini kan dia tutup semua nanti Kecuali yang esensial Wali Kota Jambi Syarif Asya Melepas ratusan personel gabungan Yang bertugas dalam penyekatan pintu keluar masuk Kota Jambi Apel tersebut turut diikuti personel gabungan Polri, TNI, Sapol PP Dinas Perhubungan Kota Jambi Dan Dinas Kesehatan Kota Jambi Fasha juga turut langsung meninjau pelaksanaan di pos penyekatan Bertempat di Makodamkar Kota Jambi Minggu 22 Agustus 2021 Wali Kota Jambi Syarif Asya Memimpin apel pelepasan ratusan personel gabungan Yang akan bertugas di pos penyekatan PPKM level 4 di Kota Jambi Yang berlaku sejak pukul 12 waktu Indonesia Barat Pada 23 hingga 29 Agustus mendatang Ada 152 personel yang akan ditempatkan di luar kota Sementara personel di dalam kota untuk di titik-titik jalan protokol sebanyak 200 personel Sementara total personel yang di luar personel inti mencapai 400 personel Ratusan personel yang bertugas dibekali surat instruksi wali kota dan prosedur apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan Fasha menegaskan bahwa penegakan akan masih dilakukan dengan santun dan humanis Di hari pertama penyekatan Fasha masih memaklumi jika masih ada pelanggaran Masyarakat yang melewati pos penyekatan wajib membawa surat penugasan atau surat tanda registrasi pegawai Selain itu juga turut menelampirkan surat sudah vaksin atau tes PCR negatif Jika tidak bisa melampirkan surat tersebut maka petugas tidak memperkenankan untuk lewat Banyak pertanyaan kepada kami ada syarat masuk kota empat Empat itu ada syarat wajib Syarat wajib yang tidak bisa ditolerit adalah surat keterangan atau SDR ya P yaitu menandakan bahwa dia pekerja di satu tempat yang bersifat esensial atau kritikal Itu yang wajib Yang kedua dia melampirkan salah satu Apakah hasil vaksinasi atau PCR atau antigen Nah kalau dari tiga ini dia tidak bisa melampirkan Dia cuma punya STTRP maka kemungkinan kami suruh kembali pulang Jadi ada yang wajib adalah keperluan dia kesini apa Kalau dia karyawan apakah dia ketanjak misalnya kabupaten ke kabupaten Dia tinggal di kota atau dari warga kabupaten yang bekerja di kota Harus menunjukkan surat keterangan bahwa dia betul bekerja di tempat tersebut Dan juga harus ditandatangani oleh atasannya Wali kota Jambi Sarifasa bersama unsur Forkobinda Provinsi Jambi Juga melakukan peninjauan di hari pertama penyekatan PPKM level 4 di kota Jambi Dari beberapa pos penyekatan yang ditinjau hasilnya masih ada beberapa masyarakat yang tercari Namun menurut Fasa pada pelaksanaan hari pertama ini Masyarakat sudah paham dan taat dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah Kami meninjau pos-pos penyekatan di kota Jambi ada 7 pos Bersama-sama dengan Pak Gubernur, Forkobinda Provinsi dan kota Jambi Dan alandilah masyarakat sudah taat, semua sudah mengetahui Dan hari ini belum ada penindakan, baru besok kita lakukan penindakan-penindakan Pemerintah kota Jambi memberikan bantuan kepada warga kota Jambi yang terdampak dari PPKM level 4 Dan pemerintah kota Jambi juga menghimbau bagi masyarakat yang belum menerima bantuan Yang terkena dampak dari PPKM level 4 untuk segera melaporkan diri ke Dina Sosial Kota Jambi Tidak hanya mengeluarkan kebijakan PPKM, namun pemerintah kota Jambi juga telah menyediakan bantuan berupa sembako Yang akan diberikan kepada seluruh warga kota Jambi yang terdampak kebijakan PPKM level 4 Wali kota Jambi Sari Fasa menuturkan bantuan diberikan kepada masyarakat yang terdampak PPKM Dan belum pernah sama sekali menerima bantuan dari pemerintah Sementara untuk para keluarga penerima manfaat PKH, dalam hal ini tidak diberikan bantuan Guna menghindari overload bantuan Fasa juga menuturkan bahwa ada sebanyak 600 warga kota Jambi Yang belum menerima bantuan dan diarahkan langsung ke Dina Sosial Kota Jambi Fasa juga mengimbau kepada masyarakat yang memang pantas menerima bantuan Namun tidak terdata untuk segera melaporkan diri Karena stok sembako masih disediakan di Dina Sosial Kota Jambi Saya sengaja berkunjung ke Dina Sosial Menyerahkan langsung bantuan sembako kepada masyarakat yang belum terdata Dan belum mendapatkan bantuan sama sekali selama ini Ada juga yang dari kelompok-kelompok yang selama ini mendapat bantuan tiap bulan Seperti kelompok KPM atau PKH memang untuk saat ini belum kami berikan bantuan Karena jangan sampai overlap, baru seminggu lalu dapat beras puluh kilo bantuan, PPKM Mau minta lagi, itu kita kami berikan Di sini ada lebih kurang sudah hampir 650-an warga sampai dengan hari ini Yang belum mendapat bantuan dan kami arahkan ke Dina Sosial Kami juga mohon bantuan teman-teman media juga bagi yang memang belum mendapatkan bantuan Dan itu berhak mendapat bantuan silahkan arahkan ke Dina Sosial Jadi jangan ribut ke media sosial ya Ribut media sosial, meributi ketua RT yang mendatah hanya keluarga Tapi tidak usah ribut lah, yang penting datang ke Dina Sosial kita berikan bantuan Tidak hanya itu, pemerintah Kota Jambi sebelumnya juga telah menyerahkan bantuan PPKM tahap 2 Berupa beras dengan total 130 ton Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana Bertempat di Ewarung Pelangi RT 5, Kelurahan Tehok, Jambi Selatan, Kota Jambi Masing-masing kepala keluarga akan mendapatkan bagian 10 kg Dengan harapan bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat atas kebijakan PPKM Serta dapat mengurangi mobilitas masyarakat Sehingga dapat mengurangi laju penyebaran COVID-19 di Kota Jambi Persiapan itu semua, salah satu hal yang mendasar adalah menjamin ketersediaan bahan tangan Terutama bagi keluarga yang kurang mampu di Kota Jambi Nah ini yang kita sedang persiapkan Tapi mudah-mudahan dengan diberikannya beras 100 ton, 130 ton ya Sama besok ini sudah mengurangi mobilitas Karena salah satu alasan masyarakat keluar rumah adalah mencari beras Nah ini kita kasih beras 10 kg setiap keluarga beri Dalam mendukung pengetatan PPKM level 4 di Kota Jambi Pemerintah Kota Jambi menghentikan seluruh aktivitas non-esensial di Kota Jambi Dan pemerintah Kota Jambi juga menghimbau kepada masyarakat Kota Jambi Serta pelaku usaha Kota Jambi untuk menggunakan aplikasi yang baru diluncurkan oleh pemerintah Kota Jambi Yakni Besanjo Belanjo online di Sabtu Manjo Wali Kota Jambi Sarifasa tak menampik dengan adanya sanksi denda Jika masih ada pelaku usaha non-esensial yang masih buka di masa pengetatan PPKM level 4 di Kota Jambi Kendati demikian pihaknya tak akan serta-merta memberikan penindakan tersebut Di hari pertama pengetatan pihaknya masih akan memberikan peringatan Dengan tetap mengedepankan profesional santun dan humanis Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah Kota Jambi telah mendistribusikan paket sembako kepada karyawan dan pelaku usaha non-esensial Selain itu, melalui dina sosial, pemerintah Kota Jambi juga menyiapkan cadangan pangan sebanyak seribu paket sembako Sektor non-esensial seperti pelaku usaha makanan hanya diperbolehkan menjual dengan sistem take-away atau pesan secara online melalui aplikasi dan tidak boleh makan di tempat Masyarakat juga dapat menggunakan aplikasi yang telah dilaunching pemerintah Kota Jambi beberapa waktu lalu Yakni aplikasi pesanjo atau belanja online Sabtu Manjo COVID-19 di Kota Jambi, semua bisa diakses nantinya Kemudian juga yang kedua lapor diri, isolasi mandiri COVID-19 Kita ketahui saat ini banyak sekali masyarakat yang isolasi mandiri yang tidak diketahui oleh pemerintah maupun tidak kesehatan Begitu sudah ngedrop lapor di rumah sakit, ternyata tidak terdaftar Ternyata awalnya mereka melakukan testing itu di secara penorangan Mungkin beli online alat testingnya tidak melaporkan ke kita sehingga kita tidak tahu mereka positif Setelah parah baru mereka melaporkan sehingga meninggal dunia, ini yang terjadi banyak Jadi untuk itu kita sudah menyiapkan data diri untuk isolasi mandiri Tinggal klik sehingga akan terakses oleh puskesmas yang terdekat Nah puskesmas itu akan menjawab penuh-penuhan apabila terjadi butuh oksigen dan lain sebagainya Atau misalnya harus dirujuk ke rumah isolasi dan lain sebagainya Maka lebih menggampangkan memudahkan tenaga kesehatan tidak perlu visit Sementara pada hari kedua penerapan pengetatan PPKM level 4 di kota Jambi Tampak berjalan lancar dan para pelaku usaha khususnya di kawasan pasar tampak patuh terhadap penerapan tersebut Pasalnya tidak ada aktivitas ekonomi di kawasan yang biasanya ramai tersebut Namun beberapa sektor esensial seperti perbankan dan yang lainnya masih beroperasi dengan ketetapan yang telah ditentukan Segala macam upaya telah dilakukan pemerintah kota Jambi dalam menekan laju penyebaran COVID-19 di kota Jambi Namun upaya yang dilakukan pemerintah tidak akan berhasil tanpa bantuan dari kita semua masyarakat kota Jambi Maka dari itu kami tidak lupa selalu menghimbau masyarakat kota Jambi untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada Saya Hilda Mestria Fadila mewakilkan kru yang bertugas pamit undur diri Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!